BOM yang diledakkan oleh terduga telaku teroris di pospam Kertasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin malam merupakan bom rakitan dengan daya ledak yang rendah. Kesimpulan ini diambil setelah petugas Inafis melakukan analisis forensik pada serpian-serpian bom di TKP, serta sisa serbuk yang melekat di tubuh pelaku pada sekitar perut maupun luka di tangan sebelah kanan. Petugas polisian juga menyimpulkan bahwa pelaku merupakan lone wolf atau pelaku tunggal yang terpapar oleh ISIS namun belum tergabung dengan jaringan manapun. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri Brigjenpol Deddy Prastio saat menggelar konferensi pers di Lobby di Fumas Mabes Polri. Jakarta Hari ini akan kita update tentang kejadian bonggung diri atau selesai bomber di pos pantau lalu lintas tubuh Kartosuro. Pada saat terjadinya belum diketahui identitasnya. Sekali lagi akan kejadian pada hari Senin pukul 22.45. Ya, tanggal 3 Juni 2019. Ada pun untuk pelaku pada saat kejadian memang belum teridentifikasi. Laki saksi yang melihat sesala langsung atas nama rangka. Karena pekerjaan sebagai timer dari bus. Kebetulan yang bersambutan pada saat kejadian membantu aparat kepolisian sedang melakukan pemasangan. Lampu ya. Yang bersambutan, saksi melihat bahwa pelaku itu sedang berjalan mengharap ke pos pukul 22.35. Paku Indonesia, Paku Indonesia, Paku Indonesia. Ini yang menggunakan tos hitam dan celana jis. Serta yang bersambutan, menggunakan headset. Kemudian yang bersambutan, pelaku ini duduk di trotoak di depan pos. Kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Ini pergiraan daripada pelaku. Ini pergiraan daripada saksi. Kemudian tiba-tiba kita pukul 22.45 berjari redakan yang cukup pencang. Sambutan secara individu terpapar oleh paham ISIS. Ini masih terus dialami. Belum ada indikasi keterkaitan menyangkut masalah yang bersambutan ikut di dalam satu jaringan. Yang baik jaringan JAT Jawa Tengah, yang sudah dilengkap beberapa minggu lantian lalu, maupun dari kelompok yang lain. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!